selamat menikmati pas perfect and positif subjek do you want to say what subjek subjek pokok kalimat mau ngomong apa ya misalnya we nah we kalau head itu semua untuk subjek semua i, you, they, we, she, he, it boleh pakai head jadi ngapalinya nggak susah head itu untuk semua subjek nah ini sekarang sudah contohnya pakai we berarti we head gitu kan we head apa we head web 3 nya tuh we head kita telah apa head nah web 2 ketiga we head studied di itu juga ada kamus di google translate juga ada we head studied math matematika kita telah belajar matematika with dengan siapa dengan siapa waktu kelas 7 since eh sejak atau jangan sejak for ya biar tau selama for a year dengan siapa tadi belajarnya matematika we studied math with mrs 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 atau mrs 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 niya misalnya oh bu niya do you know mrs niya we head studied math kita telah belajar matematika bersama ibu niya for a year selama setahun kan jadi ini rumusnya di garis bawahi yang menyatakan rumus utamanya yang kalian harus hafal nih nah ketenang waktunya tadi kan pakai for ini for a year selama setahun tuh ya menyatakan lamanya tadi rumusnya kan harus pakai for selama paham ini kalimat positif we head studied math with mrs niya for a year ya kan kita telah gitu atau atau they boleh they head studied gitu kalau studied kan berasal dari study 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 ya kan bab satu study bab kedua studied bab ketiga studied noun make negatif kalimat yang menyatakan tidak ya apa tadi ini kan rumusnya tambah note berarti ini aja ditambahin note tuh kayak gini ditambah dengan note berarti hadn't nah gini kan we hadn't studied math with mrs niya kita tidak belajar matematika dengan ibu niya selama setahun nah paham gak terapkan tuh ini kan rumusnya tuh komplementnya pelengkapnya ini objek kan tadi bisa pakai objek math objek with mrs niya objek juga for a year at for bill of time keterangan waktu komplement ini komplement tuh ini ya paham iya oke now interrogative nanya yang jawabannya singkat yes no ya tinggal dipindahin nih headnya ke depan jadi ini kan ini tuh nah headnya pindahin ke depan tidak boleh asal had we studied had we studied math with mrs niya for a year apakah gitu kan kita belajar matematika dengan ibu niya selama setahun kalau memang dia belajar kita jawab dengan apa yes koma yes we ini pakai aja disini aja tuh yes we had kalau gak belajar maka jawabannya apa no yang negatif sekarang no we hadn't tuh ini ini question tuh jadi kalimat ayo bikin nih question word pakai kata tanya apa menanyakan apa menanyakan apa ya paling mudah menggunakan katanya tanya who menanyakan orangnya berarti nanti who itu kan menanyakan orangnya orangnya sebagai subjek ya ini who itu kan menanyakan orangnya sebagai subjek ini berarti ini tidak digunakan karena sebagai jawaban langsung disini who gitu who who had studied met with mrs. niya for a year siapa yang belajar selama setahun dengan ibu niya nah jawabannya we gitu kami paham yuk sekarang jawabannya dengan misis niya misis niya kan objek kalau objek bertanya pakai kata tanya whom ya terus gimana yuk bikin bikin whom ini whom kan whom whom yuk bikin whom whom ini pakai intergetive aja tapi buniannya tidak usah dipakai whom whom head head nya pakai huruf kecil whom head dengan siapa kalau supaya tidak janggal gini gini with whom dengan siapa kita belajar matematika tuh ininya gak perlu karena yang sebagai jawaban tuh gini with whom had we studied math for a year dengan siapa kita belajar matematika selama setahun ya ada yang bertanya ya terus apa lagi bertanya dengan why kata tanya why mengapa why mengapa why mengapa ya ambil dari kalimat iterative lagi kan sudah ada kata tanya ini kata tanya ya why why tuh why had why had we why had why had we studied math with mrs nia selama four a year mengapa kita telah belajar matematika dengan ibu nia selama setahun why mengapa any question ada lagi yang mau ditanyakan sudah cukup paham PR nya homework nya bikin sendiri di rumah kalimat positif negatif introgatif question word dengan menggunakan apa ini dengan menggunakan pas perfect ten sama sama any question any question ya mau dicatat ya catat nih ibu kasih waktu satu se dua se se Terima kasih. 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 Terima kasih.